Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar sahabat sejuta kisah? Senang sekali kami bisa kembali hadir mencumpai Anda Tentunya seperti biasa, akan menghadirkan kisah-kisah nyata yang menarik Seperti kisah berikut ini yang sudah kami siapkan untuk Anda Berjudul Mewarisi Ilmu Hitam Kuyang dari Ibu Saya Biasanya, orang yang memperoleh warisan tentunya amat merasa bahagia Akan tetapi, siapa yang bisa bahagia kalau memperoleh warisan ilmu hitam yang amat mengerikan Ilmu hitam yang ditakuti oleh semua orang di pedalaman Kalimantan Tengah Bahkan mungkin di seluruh jagad ini Apalagi, sang pewaris tidak pernah berharap mengenal Apalagi menguasai ilmu hitam yang amat jahat tersebut Kenyataan ini sungguh bagaikan sebuah lingkaran roda nasib yang amat buruk bagi saya Meskipun saya berusaha untuk menolaknya Tapi ilmu tersebut tetap hadir di dalam tubuh saya Inilah kenyataan pahit yang saya alami Ilmu Kuyang itulah yang diwarisi oleh saya Dia seorang gadis muda cantik yang berprofesi sebagai bidan Gadis cantik ini bekerja di rumah sakit pemerintah di Banjarmasin Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ini, ialah ringkasan kesaksian seorang bidan di Banjarmasin Yang dikatakan langsung kepada misteri beberapa waktu yang lalu Waktu itu usia saya memang relatif amat belia Selepas SMU, saya memilih untuk masuk sekolah ke bidanan Bidan ialah profesi yang amat mulia Menurut pendapat saya Penolong para wanita yang akan menjadi ibu Penolong proses kelahiran seorang bayi yang hadir di dunia ini Penolong ibu-ibu yang jauh dari dokter, rumah sakit, ataupun puskesmas Kehadiran bidan tersebut di pedalaman memang amat berarti Bagi mereka yang tinggal jauh di kota Apalagi di Kalimantan, banyak keluarga yang tinggal di pinggir-pinggir hutan Bahkan berada di dalam hutan belantara Karena mengandalkan para dukun beranak Tidak akan menyelesaikan masalah Jumlah dukun beranak tidaklah memadai Amat tidak mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk yang masih memerlukan pertolongan Begitu saya lulus dari sekolah kebidanan Ternyata saya ditempatkan di rumah sakit pulin di Banjarmasin Menurut direktur rumah sakit tersebut Saya dipilih karena saya mempunyai prestasi Saya ialah lulusan yang paling bagus Terus terang sebenarnya saya lebih senang jika ditempatkan di puskesmas di pedalaman Saya lebih suka berada di tengah-tengah orang-orang sederhana Tempat dari mana saya berasal Saya bukan tipe wanita yang suka hura-hura Saya bukan pengunjung diskotik, gedung bioskop, ataupun mal-mal Waktu saya habiskan di kamar kos untuk membaca Di kamar saya banyak buku dan novel-novel, majalah, tabloid Serta yang paling kerap saya baca ialah kitab suci Karena dengan membaca kitab suci bakal timbul motivasi di dalam diri saya Untuk mengabdikan diri kepada sesama Dan dia juga ialah sumber kekuatan saya Sumber harapan saya yang sebenarnya Hingga pada suatu hari Datang malapetaka yang membuat saya tiba-tiba harus terhempas ke dalam curang kenistaan Jangan salah paham dulu Kenistaan yang telah menimpa saya bukan karena kehilangan keperawanan Bukan ternoda karena perbuatan tercela lainnya Yang menimpa saya jauh lebih mengerikan Tak akan terbayangkan oleh siapapun Yang tidak memahami kondisi pedalaman Kalimantan Tengah Tempat kelahiran saya Hari itu sebenarnya tidaklah begitu panas Apalagi saat itu hujan baru saja mengguyur kota Banjarmasin amat deras Serta turun semenjak sore tadi Ketika itu hujan masih belum saja reda Tidak begitu deras Namun membuat orang enggan untuk keluar rumah Namun kenapa cuaca yang sejuk tersebut Membuat saya tiba-tiba amat kehausan Saya merasa haus yang amat aneh menderita diri saya Sudah saya minum beberapa gelas air putih dari dispenser Tapi rasa haus saya tidak juga hilang Sepertinya dahaga saya bukan karena ingin tenggak air Saya ingin minum sesuatu Namun bukan air Entah apa itu Saya berusaha mengendalikan diri Jarum jam sudah menunjukkan pukul 14.00 Kebetulan hari ini saya sedang off Tidak giliran menjaga Besok saya baru masuk kerja jam 8 pagi Entah apa yang mendorong saya Saya meninggalkan kamar Serta berjalan menuju ke bangsel rumah sakit Saya telusurin lorong-lorong yang panjang itu Menuju sesuatu tempat yang saya sendiri tidak tahu di mana Saya berjalan tidak ubahnya seperti robot Karena memang kekuatan laten tersebut Yang mendorong saya terus melangkah Sapaan beberapa orang teman yang berpapasan dengan saya Tidak saya jawab Mereka semuanya heran Karena saya dikenal sebagai wanita yang ramah Mudah bergaul dan banyak teman Dengan sigap kedua bidan yang ada di sebelah kanan Serta kiri pasien menubruk saya Sekuat tenaga mereka menyeret saya keluar Tapi kekuatan kedua orang tersebut tidak bisa menyamai kekuatan saya Mereka saya buat terpental Terus muncul tiga orang perawat laki-laki yang membantu kedua bidan Untuk menyeret saya Namun tetap saja mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan saya Melihat keadaan tersebut Salah seorang bidan terus melepaskan saya Dengan tergesa-gesa dia melepaskan kalung yang tergantung di lehernya Kalung perak dengan leontin salib tersebut Dikalungkannya ke leher saya Begitu kalung tersebut tergantung di leher saya Saya pun langsung pingsan Saat saya tersadar Saya sudah berada di tempat tidur saya Beberapa orang kerabat berada di sekeliling saya Tidak ketinggalan uak saya yang tinggal di jalan keteran Di belakang rumah sakit ulin Untung kamu segera mengalungkan itu di lehernya Ucap uak saya kepada bidan yang saat kejadian mengalungkan kalung salib itu Entah dari mana Saya ingat untuk mengalungkan kalung saya Jawab Rosmina Sepupu saya yang juga seorang bidan di rumah sakit yang sama Untung juga tanda di lehernya masih belum muncul Ucap Rosmina Sakit Sakit apa? Rasanya saya sehat-sehat saja Jawab saya setengah tidak percaya Uak saya kemudian menceritakan kepada saya Bahwa saya mewarisi ilmu almarhumah ibu saya Kuyang Saya berkidik mendengarnya Sulit untuk membayangi jika saya bisa menjadi kuyang Makhluk pemakan darah Namun baru tahap awal Ucap uak saya Ini karena tanda di leher saya masih belum muncul Orang yang sudah matang menjadi kuyang Di lehernya ada tanda lingkar hitam seperti kalung dari tato Yang sudah matang ilmunya Kepala orang tersebut bisa lepas dari tubuhnya Berikut isi perutnya Kepala yang lepas tersebut terbang mencari mangsa Ialah perempuan yang baru saja melahirkan Untuk dihisap darahnya Biasanya hal tersebut terjadi pada saat malam hari bulan purnama Saya sendiri amat heran Ibu saya tidak pernah menurunkan ilmu tersebut kepada saya Itulah sebabnya saya tidak menyadari Jika ilmu mengerikan tersebut mengeram di dalam diri saya Tahap awal dari ilmu tersebut Ialah perasaan haus yang amat luar biasa Sebenarnya rasa haus biasa berbeda dengan rasa haus ingin minum darah Namun saya masih belum bisa membedakannya Maka saat rasa haus muncul Saya minum air putih berkali-kali Serta masih saja rasa haus tersebut tidak hilang Apakah saya bisa terbebas dari ilmu kuyang ini, Wak? Tanya saya kepada Wak saya Bisa Kuncinya kemauan yang amat kuat Dan usaha yang bersungguh-sungguh Akan dapat melepaskan kamu dari warisan yang tidak saya inginkan itu Jawab Wak saya Beberapa hari kemudian Wak saya memberi saya kalung yang bahannya dari besi putih Demikian juga leontin yang berbentuk salib Terbuat dari besi putih Jangan kamu lepaskan kalung ini Dalam keadaan bagaimanapun Selain itu rajin-rajinlah berdoa Jangan lupa memohon kepada Tuhan Agar kamu dibebaskan dari ikatan jahat tersebut Nasihat kuat untuk saya Demikian sahabat sejuta kisah Jangan lupa berikan komentar Anda Like, share video ini Subscribe channel sejuta kisah Dan kembali nantikan kisah-kisah nyata terbaru dari kami setiap harinya Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton